Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua tetap ada dalam keadaan yang sehat Aku harap kalian semua tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja Dan tentunya kalian semua ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup So guys, untuk hari ini kita akan kembali lagi membahas tentang sebuah video gorengan Video yang Edan dan membagongkan tentunya guys Dan ini juga kebetulan adalah hasil requestan langsung dari Bang Fikara Sibuan Salah satu komentator setia di Youtube kita, di Youtube kesayangan kita Jadi otomatis disini karena Aing sudah mendapatkan videonya Dan Aing juga sudah mendapatkan keterangan dari video yang dia request Aing akan membahas sekaligus mengkisahkannya, menceritakannya kepada kalian semua Biar kalian semua pada nyaho tentang requestan dari Bang Fikara Sibuan ini ya guys Judul video yang Bang Fikara Sibuan ini request guys Berjudul Joven Venezolano D22 Anos Cucuta guys Dan disini Aing juga belum nyaho tentang kisah Bang Joven Venezolano ini guys Cuma setelah Aing searching guys, Aing mendapatkan sebuah keterangan yang cukup Edan dan membagongkan Walaupun pada saat itu videonya ini belum Aing temukan gitu Aing hanya mendapatkan beritanya aja Tapi beruntungnya guys, dari grup Kinder Joy Choplok Grup WA kesayangan kita guys Yang barangkali kalian juga sudah nyaho grup apa itu guys Grup WA yang anggotanya itu adalah para pecinta gorengan juga guys Sudah memberikan videonya kepada Aing gitu guys Dan dari situ Aing baru bisa nge-share video ini kepada kalian gitu ya Di video bagong kali ini guys Menceritakan tentang seorang laki-laki berbaju biru Yang dia itu sedang asyik nongkrong Asyik ngasok ya guys Di kolong jembatan Tapi dengan bagongnya, dengan biadabnya Ujuk-ujuk dia itu Kinder Joy-nya itu guys Bagian rambutnya dijambak Dan dia itu ditusuk berulang-ulang oleh seorang laki-laki gitu Yang tidak nyaho itu siapa guys Dan otomatis dengan kedua komplotan penjahat itu Pada akhirnya dia itu merintih jengjerihun Tetkala badannya itu ditubles-tubles berulang-ulang guys Sekujur badannya menggunakan pisau guys Tapi disitu Aing belum nyaho Apa yang menyebabkan si pria berbaju biru ini guys Sampai-sampainya badannya itu ditubles-tubles berulang-ulang Menggunakan pisau gitu guys Jadi otomatis disitu Aing mencari info guys Dan pada akhirnya ketemulah kisah dibalik Pria berbaju biru yang sedang ngasok asyik guys Ataupun nongkrong di kolong jembatan ini gitu ya Artikelnya ini tentu dalam bahasa Spanyol atau Portugal Aing sendiri tidak nyaho dan tidak ngerti ya guys ya Tentang bahasanya Dan Aing akan men-share Ini adalah judul beritanya guys Dalam bahasa asing gitu ya Yang Aing sendiri itu gak ngerti apa maksudnya guys Dan kisah ini guys Kisah Bagong ini baru terjadi tanggal 24 Enuro 2024 Atau 24 Januari 2024 gitu guys Jam 11.20 guys diterbitkannya ini Jadi kira-kira ya masih satu bulanan yang lalu guys Dari hari ini guys Aing bikin konten Masih sekitar satu bulanan yang lalu Masih seger ini kasus Tapi videonya itu terjadi kapan Kita juga sama sekali gak nyaho Namun beritanya yang jelas disini ditulis tanggal 24 Januari 2024 Kitar satu bulan yang lalu dari hari ini kita bikin konten gitu ya Dan Aing akan membacakan kisah Bagong ini kepada kalian semua ya Pembunuhan mengerikan seorang pemuda di Cucuta guys Cucuta itu adalah sebuah kota ternyata guys Menjadi viral di jejaring sosial Setelah sebuah video disebarluaskan Dimana beberapa pria menyudutkan untuk menyerang dengan luka tublesan guys Baru-baru ini diketahui bahwa Almarhum guys Atau si pria berbaju biru itu berasal dari Venezuela guys Bagi kalian yang tidak nyaho Venezuela itu dimana guys Venezuela itu adalah negara yang di Amerika Latin gitu lah Korban diidentifikasi oleh pihak berwenang Kolombia sebagai Andres Sosa guys Jadi si Joven Venezolano ini ya guys Dia itu bernama aslinya itu Andres Sosa guys Berumur 22 tahun atau lebih muda sedikit dari Aing ya Aing 24 dia 22 tahun Pemuda itu berasal dari negara bagian Carabobo Tiba di Kolombia 4 tahun yang lalu guys Jadi pria berbaju biru yang menjadi korban untuk kali ini itu Dia itu adalah seorang pemuda dari negara Venezuela guys Kemudian dia itu merantau di negara Kolombia guys Atau hijrah gitu ke Kolombia guys Sekitar 4 tahun yang lalu atau sekitar 2019an lah ya 2019 atau 2020an gitu Yang kemudian di negara Kolombia ini guys Dia itu menjadi korban dari bengisnya seorang pemuda ini gitu Aing disitu belum nyaho Apa yang menjadi cikal bakal ataupun alasan penyebab Yang menjadikan dia itu menjadi korban dari kasus bagong ini guys Wali kota Cucuta George Acevedo berbicara Setelah pengungkapan audio visual tentang pembunuhan pemuda Venezuela Dia mengindikasi bahwa penangkapan salah satu dari 4 yang terlibat Yang dapat dilihat dalam video tercapai guys Jadi orang-orang yang membunuh si pemuda berbaju biru ini Ternyata ada 4 orang guys Entah dia itu salah satunya yang merekam Yang menjambak Ataupun yang nubles-nubles Ternyata ada 4 orang Bukan 2 orang guys Disitu Aing juga barunya ho Dia juga mengatakan bahwa mereka akan dapat menangkap penjual geng narkoba Jadi kasusnya sama aja mungkin ya Kasus-kasus kartel Kasus-kasus ini ya guys ya Kasus-kasus daun singkong kering gitu Otomatis disitu juga mungkin karena sesama geng Entah juga beda geng atau gimana Pada akhirnya terjadi konflik Terjadi beda wilayah gitu Menyerobot wilayah Ataupun jualannya itu Melanggar batas wilayahnya Jualan di wilayah orang Otomatis dia itu ditubles-tubles betengnya guys Dalam video tersebut guys Kalian dapat melihat bagaimana seorang pria menikam orang Venezuela itu Lebih dari 60 tublesan guys Menggunakan pisau Sementara yang lain menjambak rambutnya guys Nah guys disini Aing mendapatkan videonya itu dari grup Kinder Joy Choplok Guys grup pecinta gorengan episode 2 guys Dan sayangnya disini orang yang mengirimnya gak mau menyebutkan namanya guys Disini hanya seperti ikon Jepang gitu Dan kita tidak diperlihatkan namanya dia Jadi disini Aing mau berterima kasih kepada orang-orang yang mengirim di grup WA Juga agak sulit guys Si pria berbaju biru itu tidak dapat membela diri Pemuda itu memohon untuk berhenti dan ampun gitu ya Mohon ampun gitu guys Sementara pemuda yang lain sibuk untuk merekam video Mengatakan kepada pelaku guys Yang nubles-nublesin itu badannya itu Untuk nubles juga ke bengetnya gitu Ke wajahnya biar Kinder Joynya itu hancur mungkin guys Keluarga pemuda itu mengetahui kematiannya Setelah menonton video yang dengan cepat viral di jejaring media sosial gitu ya Sementara itu Gubernur Norte de Santander William Villamizar Menawarkan hadiah guys buat kalian semua Yang mengetahui informasi para pelaku ataupun para pembunuh gitu ya guys ya Dan ada iming-iming hadiah berupa 50 juta peso Ataupun sekitar di rupiah kan mungkin berjuta-juta lagi Bukan berjuta-juta lagi mungkin Agak miliaran mungkin ya Ada hadiah 50 juta peso guys Bagi kalian yang mengetahui informasi Orang-orang yang telah melakukan tindakan bagong kepada si pemuda berbaju biru itu guys Jadi ini tuh mungkin sebagai ini gitu ya Hadiah orang yang bisa menangkap buronan gitu guys Hadiahnya itu sekitar 50 juta peso guys Dan ini adalah foto si Gubernur guys Yang menjanjikan hadiah 50 juta peso Buat kalian-kalian semua yang nyaho siapa pelaku-pelaku Yang telah dengan bengisnya, dengan biadabnya Nubles-nublesin beteng si pemuda berbaju biru itu guys Dan oke guys tanpa berlama-lama lagi Tanpa banyak cincong lagi Tanpa banyak bacot lagi Saya akan memperlihatkan video bagong yang edan ini Yang goblok ini kepada kalian semua Biar kalian semua padanya ho Video bagong ini guys Di awal video guys kita diperlihatkan dengan 3 pemuda gitu ya guys Yang sepertinya mereka ini seperti friendly Seperti cowok nongkrong normal pada umumnya Dan si pria berbaju biru itu juga nampaknya nyantui aja Santai aja ngasok gitu ya Nongkrong dan seperti anak-anak muda lainnya gitu Normal-normal aja situasi disini guys Tidak ada yang mencurigakan Dan si pemuda berbaju biru ini juga Maaf banget badannya itu kurus guys Dan tangannya itu bertato guys Gak lama kemudian guys Ada 2 orang pemuda Yang satu menjambak rambut Kinder Joy-nya guys Yang satunya lagi nubles-nublesin badannya sembarang tempat gitu guys Bagian, terutama bagian leher Bagian ini dada guys Bagian berulang-ulang sampai ke bengut-bengut juga guys Dan disini juga korban juga menjengjerikan Meronta-ronta seperti anak kecil diambil permennya guys Dan di bawah kolong jembatan itu juga terdapat banyak sekali sampah guys Entah pemuda-pemuda ini doyan banget nongkrong Di tempat sampah gitu Dan disitu juga di kolong jembatan ini guys Di player kedua jembatan itu juga banyak sekali Orang-orang berlalu-lalang Mobil-mobil cuek-cuek aja guys Mungkin karena mereka itu gak melihat Apa yang terjadi di bawah kolong jembatan itu guys Dan bagian punggung Bagian ini juga tonggong Bagian belakangnya guys ya Ikutan juga di tubles-tubles betengnya guys Dan otomatis korban disini berlumuran sambal matah guys Dan sambal matahnya itu gak apal ditentunya guys Sambal matahnya itu banyak banget gitu ya Boros disini sambal matahnya guys Dan disini juga di detik Ke 60 detik guys Si korban itu banyak banget Disini lehernya itu juga sampai di tubles-tubles Mungkin ya Menggunakan pisau Dan otomatis disitu sambal matah juga banyak banget guys Sayangnya disitu karena terjadi di kolong jembatan guys Orang yang melihat juga dari mobil Dari jalan raya itu gak bisa nolong gitu Karena mungkin gak keliatan ini guys Ambil hikmah dari video ini ya guys Dengan siapa bersirkel gitu Bersirkel keren Ataupun menjalani hidup guys Dan dimanapun kita nongkrong Hendaknya nongkrongnya itu yang puguh Jangan nongkrong di kolong jembatan guys Ngapain juga nongkrong di kolong jembatan Yang banyak sampahnya seperti ini Di samping bau Kumuh gitu ya guys Gak nyaman juga Kebul gitu ya guys Banyak polusi Aing sih kurang doyan hidup di kolong jembatan guys Gak tau kalo kalian yang doyan nongkrong di kolong jembatan Di taman jomblo gitu Di taman flyover Pasopati Kalo Aing sih kurang doyan nongkrong di bawah kolong jembatan guys Dan itu dia akhir dari kisah Joven Venezolano Yang sangat edan dan membagongkan guys Barangkali dari antara kalian Ada yang mau menambahkan informasi Tentang kisah si baju biru ini Silahkan kalian tulis di kolom komentar Informasi apa saja yang perlu kita nyah Informasi apa saja yang perlu kita gali guys Sehingga kita mendapatkan informasi yang bermanfaat Ataupun tambahan-tambahan informasi yang berguna Dari komentar yang kalian tulis guys Dan barangkali dari antara kalian Ada yang mau merequest video bagong Kisah-kisah gore Ataupun kisah-kisah goblok lainnya guys Yang perlu kita untuk nonton bareng dan bahas Di channel kita bersama ini guys Channel gorengan yang lain dari yang lain gitu Yang unik ini guys Silahkan kalian tulis guys Karena channel ini adalah channel milik kita bersama guys Disini Aing hanya sebatas Sebagai moderator gitu ya Sebagai instrukturnya gitu lah Kalo istilah senam itu Instrukturnya guys Jadi Aing disini hanya bertugas Untuk menyampaikan informasi Dan men-share videonya ini Kepada kalian semua guys Dan jangan lupa juga guys Barangkali dari antara kalian Ada yang mau ikutan grup WA Silahkan ya guys Disitu banyak banget guys Anggota-anggota pecinta gorengan Yang setiap hari itu Mengirimkan video-video gorengan guys Yang pedes Banyak sambal matahnya Dan tentunya juga Ada bagian spicy wing Yang gurih-gurih disitu guys Makanya buat kalian yang belum gabung Silahkan gabung di grup WA guys Dan guys Jangan lupa juga Untuk sama-sama memberikan like Memberikan subscribe Dan memberikan dukungan positif Kepada channel ini Dengan cara komentar-komentar Yang edukatif Yang memberdayakan Yang membangun guys Sehingga channel ini Semakin lama Dapat semakin berkembang luas Ditonton oleh Lebih banyak viewers guys Dan dapat menjadikan Informasi yang bermanfaat Hiburan yang mengedukasi Bagi banyak orang Dan bagi banyak kalangan guys Jangan lupa juga ya guys Dengan siapa kalian bergaul Itu bener-bener diperhatiin Dan jangan doyan banget Nongkrong di tempat sampah Karena gak nyaman guys Kecuali kalo kalian Memang orang yang bekerja Di bagian kebersihan silahkan gitu ya Udah ada bagiannya Masing-masing gitu Setiap dari kita guys Sekali lagi Aing ucapkan terima kasih banyak ya guys Buat kalian-kalian semua Yang sudah setia untuk subscribe Setia nontonin Aing Dan tentunya Buat kalian yang udah tergabung Di grup WA Dan mengirimkan banyak video gorengan Juga Aing ucapkan terima kasih banyak guys Tanpa kalian Channel ini gak akan bertahan lama Karena channel ini terbangun Dengan banyaknya juga Dukungan positif Support dari kalian guys Sekali lagi Aing ucapkan terima kasih banyak ya guys Buat kalian yang sudah setia Nontonin Aing dari awal hingga akhir ya guys Akhir kata Aing ucapin Bye-bye Sub indo by broth3rmax